Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai usulan jabatan presiden itu 3 periode Kemarin ada yang mengusulkan bahwa jabatan presiden Jokowi diusulkan Supaya bisa 3 kali menjabat sebagai seorang presiden Ada usulan seperti itu Dan caranya adalah dengan mengamanemen undang-undang dasar Agar masa jabatan presiden itu bisa 3 periode Dan kemarin juga ada tangkapan dari Pak Jokowi yang kayaknya tidak setuju Kalau jabatan presiden itu 3 periode Bahkan beliau mengatakan Kalau ada orang yang mengusulkan hal itu Mungkin orang itu cari muka Atau bisa menampar muka presiden Jokowi sendiri Itu teman-teman kemarin yang disampaikan presiden Jokowi Yang kayaknya ini tidak setuju Kalau masa jabatan presiden itu 3 periode Nah teman-teman kita akan lihat pendapat dari Bang Iwan Fales Ternyata Iwan Fales punya pandangan sendiri terkait masa jabatan presiden 3 periode Apakah Iwan Fales setuju atau tidak? Kita lihat teman-teman beritanya Ini kita ambil dari cnnindonesia.com Iwan Fales berkijau soal usulan agar jabatan presiden Jokowi 3 periode Kita lihat beritanya teman-teman Iwan Fales menanggapi usulan agar presiden Jokowi kembali maju sebagai calon presiden Di pemilu 2024 mendatang Lewat akun twitter Iwan Fales ia mengusulkan Agar Jokowi maju sebagai wakil presiden Karena telah 2 kali menjabat sebagai presiden Jika ingin mencalonkan diri sebagai wapres Iwan Fales menyebut Jokowi bisa memilih Komisaris utama PT Pertamina Basuki Caya Purnama alias Ahok sebagai pendamping Itu teman-teman pandangan atau pendapat dari Iwan Fales Katanya Pak Jokowi maju saja menjadi calon wakil presiden Dan memilih pendampingnya seperti Ahok Ahok menjadi calon presiden Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden Ini pandangan dari Bang Iwan Fales Cukup logis teman-teman apa yang disampaikan oleh Iwan Fales Sebagai informasi aturan mengenai masa jabatan presiden dan wapres Sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Merujuk pasal tersebut Baik presiden dan wakil presiden maksimal Menjabat paling lama 2 periode Atau sekitar 10 tahun Ini masa jabatan presiden yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Eng ieng hem kan cuma boleh 2 kali ya Tapi kalau maju jadi wakil presiden Boleh nggak cari presidennya siapa gitu Ahok atau Rocky Gerung umpamanya Cuit Iwan Minggu 21 Februari 2021 Berarti hari ini teman-teman Cuitan yang disampaikan ke publik dari Iwan Fales Jadi kalau Pak Jokowi maju lagi di Pilpres 2024 mendatang Sebaiknya ini menjadi calon wakil presiden Dan memilih pendamping Ahok atau Rocky Gerung Waduh menarik teman-teman Kalau Rocky Gerung dipasangkan dengan Pak Jokowi Apa jadinya nanti? Karena selama ini Rocky Gerung ini adalah Mengkritik kebijakan-kebijakan yang Diambil oleh pemerintahan Jokowi Nah apa jadinya kalau pasangan Rocky Gerung dengan Pak Jokowi Ini mungkin menjadi heboh Menjadi viral teman-teman Sebelumnya usulan agar Undang-Undang Dasar 1945 Di amandemen Berembus agar Jokowi dapat kembali maju Sebagai calon presiden Pada 2024 untuk periode ketiga Kader Partai Gerindra Arief Puyono Menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Tidak akan mampu menjadi presiden RI Di 2024 Karena bakal kewalan menghadapi dampak pandemi Virus Corona yang diprediksi berlangsung lama Jadi pendapat dari Arief Puyono Arief Puyono dulu sebenarnya adalah Pengurus Partai Gerindra Kemudian dalam kepengurusan ini Arief Puyono tidak masuk dalam Struktur kepengurusan Gerindra Bahkan dalam beberapa kesempatan Arief Puyono ini mengkritik Kebijakan yang dari Partai Gerindra sendiri Bahkan ini mengatakan Bahwa Pak Prabowo tidak akan mampu menjadi presiden di 2024 Karena akan kewalan menghadapi pandemi virus Corona Ini sebenarnya mengecilkan dari Pak Prabowo sendiri Nah kalau Arief Puyono ini menjadi Kader Partai Gerindra Seharusnya tidak mengeluarkan statement-statement seperti itu Jadi pertanyaan saya adalah Apakah Arief Puyono ini masih menjadi Kader Partai Gerindra atau bukan Ini satu pertanyaan saya teman-teman Karena Beberapa kesempatan dia mengkritik Partai Gerindra itu sendiri Dia menunturkan perubahan batas maksimal masa jabatan presiden Dari maksimal 2 menjadi 3 periode Patut dipertimbangkan Berkaca dari keberhasilan Jokowi Selama menjabat sebagai presiden Salah satu keberhasilan Jokowi Puyono mencontohkan berhasil membuat ekonomi Indonesia Tidak terkontraksi Terlalu tinggi di tengah pandemi COVID-19 Itu keberhasilan dan kemampuan seorang Jokowi Untuk mengolah negara di saat krisis katanya Ini teman-teman Beberapa pendapat dari Arief Puyono Katanya Arief Puyono ini Pak Jokowi itu berhasil mengatasi krisis Krisis di saat pandemi virus Corona Karena kontraksi ekonomi di Indonesia Tidak terlalu tinggi Berarti aman lah Ini menurut Puyono Dan disini Arief Puyono mengatakan Ini adalah salah satu keberhasilan Pak Jokowi Memimpin negara ini Itu pendapat dari Arief Puyono Sehingga Arief Puyono ini mengusulkan Agar masa jabatan presiden itu 3 periode Untuk Pak Jokowi bisa maju lagi di 2024 Dia melanjutkan Perubahan batas maksimal masa jabatan presiden Dari maksimal 2 menjadi 3 periode Juga perlu dipertimbangkan Karena tidak ada sosok yang tepat Untuk memimpin Indonesia Selain Pak Jokowi Luar biasa teman-teman Pendapat dari Arief Puyono Yang mengatakan Tidak ada orang yang mampu Memimpin negara ini Kecuali Pak Jokowi Dua kader partai Gerindra Yaitu Prabu dan Sandiaga Uno Menurutnya Juga tidak mampu Memimpin Indonesia Ke periode berikutnya Puyono menjelaskan Bahwa ketidakmampuan Prabowo Menjadi presiden RI pada 2024 mendatang Juga terlihat dari hasil survei Sejumlah lembaga sejauh ini Elektabilitas Prabowo selalu Di bawah Gubernur Jawa Tengah Kanjar Pranowo Itu teman-teman Pendapat dari Arief Puyono Yang menginginkan Masa jabatan presiden itu Tiga periode Karena menurut Arief Puyono Pak Jokowi berhasil Memimpin negeri ini Dari krisis Terutama di saat pandemi Virus Corona ini Jadi kontraksi ekonomi Indonesia Tidak terlalu tinggi Ini adalah salah satu Keberhasilan dari Pak Jokowi Ini menurut Arief Puyono Teman-teman Dan ini belum tentu Sama dengan pendapat para ahli Karena kalau kita melihat teman-teman Masa jabatan presiden Sekali lagi adalah Sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Masa jabatan itu maksimal Dua periode Atau dua kali menjabat Sebagai presiden Kalaupun dia berkeinginan Maju lagi di 2024 Ini saran dari Iwan Falas Bahwa kalau maju lagi Menjadilah wakil presiden Calon wakil presiden Pendapatnya bisa Ahok Bisa Rocky Gerung Ini pendapat dari Iwan Falas Jadi masih banyak alternatif Kalau Pak Jokowi maju lagi Di Pilpres 2024 mendatang Nah sekarang Bagaimana menurut pendapat teman-teman Setuju tidak Kalau Pak Jokowi menjabat lagi Di periode ketiga Yaitu Masa jabatan Tiga periode Sesuai dengan usulan dari Pak Arief Puyono Silahkan teman-teman Berkomentar di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax